Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 10 Juni 2021 Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah terhadap 7 permohonan Nomor 91, 103, 105, 107 tahun 2020 dan nomor 4, 5, 6 tahun 2021 Sidang Pleno MK ini dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi para Hakim Konstitusi lainnya Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa sidang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja akan memisahkan antara uji formil dan uji material Selanjutnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menambahkan bahwa masih dimungkinkan bagi pihak pemerintah untuk melakukan konsolidasi terlebih dahulu mengenai keterangan yang akan berhubungan dengan pengujian formil Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto selaku perwakilan pemerintah menyatakan menerima saran-saran yang disampaikan Hakim Konstitusi tersebut Menurut pemerintah, dengan adanya agenda uji formil saja, maka ada perbedaan materi yang akan disampaikan oleh pemerintah Persidangan kali ini dihadiri secara daring oleh enam menteri selaku kuasa pemerintah Yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli Menteri Ketatan Negaraan Ida Fauziah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki Hadi Mulyono Sedangkan DPR berlangan hadir di persidangan karena berbarengan dengan agenda kegiatan di DPR Wayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan